Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 98 lagi yaitu bagian B Perhatikan pada peta dari Taman Nasional Lestari Kenali tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi pada taman tersebut Nah ini petanya Taman Nasional Lestari Nomor 1 itu adalah pintu gerbang dari Taman Nasional Lestari Yang nomor 2 adalah area pengabdian Apa itu area pengabdian Di area ini orang-orang penting menanam tanaman mereka Nomor 3 itu ada camping ground tempat berkemah Nomor 4 ada limited plant area atau area tanaman yang langka Kamu bisa melihat tanaman-tanaman yang langka di sana Kemudian nomor 5 itu area buah-buahan Di sana kamu bisa mengambil dan memakan buah apa saja yang kamu inginkan Nomor 6 itu area bunga Kamu bisa melihat banyak bunga-bunga yang indah di sana Kemudian ada nomor 7 area orchid atau anggrek Nah di sana hanya diperuntukkan untuk pecinta tanaman anggrek saja Tapi bagi kalian yang ingin mengunjungi sangat disarankan untuk pergi sana Nah itu gambar 2-3 peta Taman Nasional Lestari Nah kita masuk pada bagian C Interview atau wawancarai Seorang teman sekelas kamu tentang perjalanan wisata Pada Taman Nasional Lestari yang berdasarkan pada peta Buatlah sebuah daftar pertanyaan Buatlah sebuah daftar pertanyaan sebelum kamu mewawancarai teman kamu itu Nah untuk nomor 1 telah dibuatkan sebagai contoh Nah ini contohnya nomor 1 Nah disini ada 7 yang akan saya buatkan adalah hanyalah 4 saja Termasuk yang contoh ini ya Karena kenapa? Karena kamu harus menggunakan ide-ide kamu Atau pola-pola ide kamu untuk membuat pertanyaan tersebut Dan pertanyaan dan jawaban yang akan saya sampaikan ini Itu tidak harus seperti itu ya yang kamu buat Yang penting kamu buat Dan bagaimana hasilnya itu kita serahkan pada guru kita masing-masing Nah ini nomor 1 nya Contohnya saya masukkan disini Ya nomor 1 pertanyaannya Dimana kamu berkumpul dengan teman-teman kamu sebelum melakukan perjalanan wisatanya Jawabannya adalah kami berkumpul pada pintu gerbang Taman Nasional Lestari Itu nomor 1 Pintu gerbang itu ada di nomor 1 pada peta Ini dia ya Nah nomor 1 ini Nah disana dia berkumpul Kemudian bisa saja kamu buat nomor 2 nya Apa yang kamu lihat pada area pengabdian Nah jawabannya saya melihat beberapa tanaman Jawaban ini juga boleh tidak sama dengan ini ya Boleh terserah bagaimana teman kamu itu jawab Kemudian nomor 3 pertanyaannya Dimana kamu melihat bunga Berbungaan Nah jawabannya saya melihat berbungaan pada area berbungaan Bunga ya Nah nomor 4 Nah ini yang terakhir pertanyaannya Apa yang kamu lakukan pada area buah-buahan Nah jawabannya saya memakan beberapa buah-buahan disana Ya jadi bisa boleh seperti ini Boleh juga tidak atau berbeda Tergantung bagaimana kamu Mengimajinasikannya Nah barangkali itu dulu Dari untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk worksheet 2.10 ini ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa